Intro Divisi Umas Polri menggelar fokus grup discussion di Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur. Fokus grup discussion kontra radikal ini bertemakan terorisme musuh kita bersama. Kegitan ini diikuti oleh personel Polres Kupang beserta ketua forum kerukunan umat beragama. Bertempat di Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur, Divisi Umas Polri menggelar fokus grup discussion kontra radikal dengan tema Terorisme Musuh Kita Bersama. Kegiatan ini diadakan pada Kamis 7 Desember 2023. Kegiatan ini diikuti oleh personel anggota Polres Kupang dan ketua forum kerukunan umat beragama wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketua Tim Fokus Grup Discussion Kontra Radikal, AKBPR Rahmat Sumekar menjelaskan tujuan kegiatan ini bagi personel Polres Kupang. Apa-apa saja yang sudah didapatkan oleh kegiatan pagi hari ini silahkan disampaikan ke seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat, seluruh anggota, nanti supaya masyarakat juga tahu bagaimana cara mencegah radikalisme. Bila tidak dicegah, nanti radikalisme ini bisa berkembang menjadi terorisme. Dan radikalisme dan terorisme ini adalah musuh kita bersama. Mari kita bersama-sama bergaringan tangan, aparat maupun masyarakat untuk mencegah radikalisme ini menyebar ke masyarakat. Karena mencegahan ini bukan tanggung jawab Polri semata, tapi tanggung jawab kita bersama, Polri dan masyarakat. Fokus Grup Discussion Kontra Radikal menghadirkan mantan narapidana teroris Sofian Sauri sebagai pembawa materi. Sofian Sauri menjelaskan kepada peserta mengenai bagaimana bahaya faham radikalisme. Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata berharap, melalui kegiatan ini personel dapat meningkatkan kewaspadaan dan mensosialisasikan bahaya radikalisme kepada masyarakat. Kegiatan hari ini tidak terarah khusus kepada masyarakat saja, tapi juga kepada personel Polri sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tugas ke depan agar lebih berwaspada, meningkatkan kewaspadaan dalam menerima informasi-informasi yang istilahnya mengarah ke radikalisme. Dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kupang, agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi apabila terjadi atau istilahnya menerima informasi yang tidak merupakan suatu hal yang benar, silakan memberikan informasi kepada Polres Kupang sehingga kami bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kupang, Pendeta Yunus Kai Tulang yang juga hadir dalam kegiatan ini, menyatakan siap membantu Polres Kupang dalam menjaga kesatuan dan mensosialisasikan bahaya radikalisme kepada masyarakat. Dalam kaitan tanggung jawab tugas dan peran FKOB, tentu kami merasa sangat terbantu dengan giat hari ini. Dan karena itu, karenanya tugas kami adalah terus mensosialisasikan terkait dengan moderasi hidup beragama di Kabupaten Kupang. Kami ada di dalam kegiatan untuk saling mengunjungi antar pimpinan umat, tidak hanya pimpinan tetapi juga melibatkan di dalamnya umat beragama untuk duduk bersama dan berbicara hal-hal yang terkait dengan wawasan kebangsaan negeri tercinta. Kita ada bersama-sama untuk bergumul bagaimana merawat Indonesia sebagai rumah bersama untuk dihuni. Dan karenanya ketika kita berbicara terkait dengan radikalisme, saya kira ini musuh bersama dan kita mesti bersepakat bersama-sama dia harus tidak ada di bumi Indonesia, dia tidak mesti harus hidup di Kabupaten Kupang. Radikalisme no, cinta damai, yes, NKRI menjadi rumah yang asri bagi kita, Kabupaten Kupang menjadi rumah yang asri untuk semua kita. Dengan diselenggarakan fokus grup diskusi kontra radikal di Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur, personil Polres dan didukung forum kerukunan umat beragama dapat membentengi masyarakat Kupang dari faham radikalisme yang mengancam persatuan dan persaudaraan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christian Hendra, Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam presisi petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Lidia Rotin Sulu, terima kasih atas pelatihan Anda. Selamat sore, salam presisi. Selamat menikmati.